Intro B.R.U. Talks yang rencananya akan diselenggarakan sepanjang tahun anggaran sebagai salah satu inovasi dari Kampung Gijeng Perbenaraan Provinsi Bali dan mengawali seris B.R.U. Talks pada kesempatan ini kami akan mengangkat tema pengelolaan kas dan investasi jangka PNK dan bersama saya sudah hadir pakar B.R.U. yang saat ini menjabat sebagai kepala seksi bidang perginaan pelaksanaan anggaran 1B di Kampung Gijeng Perbenaraan Provinsi Bali yang sebelumnya bertugas di Direktorat B.R.U. Gijeng Perbenaraan Kantor Pusat Selamat siang Mbak Natalia Selamat siang Mbak Yari Selamat sekali bisa menemani Mbak Natalia kita berbincang sampai pada kesempatan ini untuk membahas tentang pengelolaan kas dan investasi jangka PNK ya Mbak Ya namun sebelum kita jauh membahas tentang materi itu mungkin ada baiknya bisa dijelaskan kenapa sih B.R.U. itu harus mengetahui lebih detail tentang pengelolaan kas dan investasi jangka pendeknya ini Mbak silahkan Mbak Natalia baik, terima kasih Mbak Yanti Bapak Ibu sekalian salam kenal untuk yang belum kenal nama saya Biseri Natalia tapi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti sebenarnya bukan pakar Bapak Ibu namun kami mitra ya lebih dekat ke mitra B.R.U. selama ini biasa mendampingi B.R.U. di tataran regulator gitu namun selanjutnya ditugaskan untuk menjadi supervisor atau peminahnya ini di Kampung Bali gitu Bapak dan Ibu seperti yang ditanyakan oleh Mbak Yanti tadi Mbak Yanti oke, kenapa B.R.U. harus mengetahui mengenai pengelolaan kas dan investasi B.R.U. tadi sebenarnya Mbak Yanti sempat sebutkan di depan B.R.U. itu sebenarnya kan instansi pemerintah Mbak Yanti gitu ya jadi dia instansi pemerintah tapi diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk untuk pengelolaan kasnya dia boleh mengelola penerimaan sendiri kemudian boleh mengelola belanjanya sendiri yang kemudian nanti kita sebut dengan sumber dana penerimaan negara bukan saja gitu Mbak Yanti nah, kenapa dia harus mengetahui mengenai bagaimana cara mengelola kas yang baik karena dia diberikan kepercayaan atau diberikan amanah atau titipan oleh pemerintah untuk mengelola kas secara langsung jadi seperti manajer kas tapi di level masing-masing BLU dan karena kas ini sebenarnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan jadi itu harus bisa dikelola dengan bertanggung jawab gitu ya setiap rupiahnya oleh karena itu masing-masing BLU harus tahu bagaimana cara pengelolaan kas yang benar terus bagaimana cara mengoptimalkannya supaya bisa bermanfaat untuk meningkatkan layanannya BLU jadi kurang lebih kenapa harus tahu itu tadi Mbak Yanti iya ya nah, kalau begitu apa saja nih sumber kas yang dikelola oleh BLU Mbak oke ini sambil Bapak dan Ibu juga bisa melihat nanti di tayangan ada di slide kedua gitu ya Bapak dan Ibu sumber-sumber kas masuk ke BLU itu ada banyak ya pertama Mbak Yanti mungkin kita sudah tahu untuk satkar rupiah murni ya Mbak ya iya ada ripa dari rupiah murni yang kemudian masuk kepada salah satu rekening yang disebut rekening bendahara pengeluaran rupiah murni lalu ada yang sumbernya tadi namanya PNBP kita sebutnya penerimaan bukan pajak ini betul penerimaan bukan pajak ini misalkan dari pendapatan atas layanan yang diselenggarakan BLU yang tentunya berdasarkan tarif contohnya teman-teman di BLU rumah sakit umum sama lah dan juga rumah sakit tingkat 2 Udayanan ada pendapatan atas layanan kesehatan yang diselenggarakan pada pasien kemudian masuk kepada kasnya BLU gitu ya ke rekening yang namanya rekening lainnya yang namanya rekening operasional penerimaan gitu seperti itu lalu juga ada jenis-jenis pendapatan lainnya Mbak misalkan waktu BLU melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga lalu kadang-kadang kalau kontrak kerjasama itu belum jelas Bapak dan Ibu haknya BLU berapa gitu ya mungkin ada yang semacam uang muka atau uang titipan itu sebenarnya juga bisa dicatatkan sebagai kasnya BLU tapi dikhususkan dalam suatu rekening yang namanya rekening dana kelolaan berbeda berbeda jadi untuk BLU nya memang jenis-jenis rekeningnya cukup banyak itu memang sengaja dipisah-pisahkan supaya Bapak dan Ibu bisa tahu peruntukannya dengan tepat bisa mengelolanya dengan tepat juga nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kelolaan selanjutnya cuma ini Mbak Yandi ada satu hal yang perlu diperhatikan di rekening Alhamdulillah rekening-rekening BLU Bapak dan Ibu apa namanya perlu supaya meminta izin pembukaan rekening ke Kuasa Bun atau ke KPPM itu Mbak Yandi jadi gak boleh pakai rekening pribadi oh Mbak Asa harus pakai rekening betul institusinya dia gitu ya betul bahkan pengamaan dia sendiri aja ada hormatnya karena itu adalah rekening pemerintah gitu oke jadi pengelolaan kasih BLU ini kan ada arus masuk dan ada arus keluarnya gitu betul itu bagaimana alur arus kas masuknya di BLU ini oke sebelum saya jelasin yang arus kas masuk kita sapa dulu yang baru ya partisipannya sudah banyak katanya sudah 32 orang oke selamat datang Mbak dan Ibu gitu ya selamat datang terima kasih sudah mengikuti BLU Talks Kamisian ini belum lama mulai Pak Bapak dan Ibu belum di awal ya Mbak Yandi ya iya betul nanti kalau ada yang terlihat dan ingin bertanya nanti di akhir bincang kita gitu ya kita akan buka sesi tanya langsung ke peserta Zoom iya kembali lagi bagaimana itu Mbak penerimaan sama pengelolaan kasnya oke ini sambil Bapak dan Ibu bisa melihat di tayangan ya di slide ketiga tentang alur penerimaan kas nih Bapak dan Ibu tadi kita sampaikan ya di slide ketiga gitu ya ada uangnya itu masuknya ke rekening sendiri-sendiri Mbak jadi rekeningnya ada 3 jenis tadi ya ada yang dari rupiah murni ada yang dari PMBP yang sudah merupakan haknya BLU jadi pendapatan layanan pendapatan jasa layanan perbankan ini ya ini yang kita perlu tahu ini ada kayak jasa giro dan bunga deposito itu juga termasuk pendapatan yang sudah menjadi haknya BLU nanti kita akan bahas lebih lanjut dia masuknya ke rekening operasional penerimaan lalu tadi yang kami sampaikan sumber yang lain tadi pinjaman dana yang belum menjadi haknya BLU masuk ke rekening dana kelolaan nah prinsip yang harus diperhatikan saat penerimaan kas gitu bapak dan ibu itu harus mengupayakan supaya penerimaan itu secepatnya masuk ke rekening operasional penerimaan atau ke rekening dana kelolaan jadi jangan ditunda-tunda kalau mau ada penerimaan dia ada yang masuk ya ya nah jadi ada batas pelimpahannya juga setiap akhir hari kerja atau hari kerja berikutnya gitu seperti itu jadi itu prinsip utamanya kalau ada penerimaan kas oke kalau tadi ditunda misalnya nih mbak ditunda penerimaannya dampaknya apa kira-kira dampaknya dampaknya sebenarnya mungkin tidak secara langsung kepada layanan bapak dan ibu tapi nanti bapak dan ibu bisa terlupa gitu ya kadang-kadang pada saat hasil audit dari aparat pemeriksa nih mbak mereka kadang-kadang menegur pada saat BLU itu ada terlambat melimpahkan pendapatan gitu seperti itu jadi misalkan ada pendapatan dari deposito dari jasa geru dari berbagai macam rekening yang terlambat dilimpahkan masuk ke rekening operasional penerimaan itu bisa jadi kadang-kadang membuat catatan dari aparat gitu seperti itu lalu bapak dan ibu juga jadi tidak tahu nih kondisi kas senatanya gitu ya karena tadi ada keterlambatan untuk memasuk atau mencatatkan gitu seperti itu nah tadi baru dari sisi penerimaan itu penerimaan nah kalau dari sisi pengeluaran kas bagaimana iya kalau satker biasa bapak dan ibu sudah tahu ada tadi langsung keluar dari rekening berdahala pengeluaran kalau untuk BLU keluarnya bisa dua tentunya satu dari rekening operasional pengeluaran gitu ya PMBP satu lagi dari rekening dengan pengelolaan juga bisa keluar gitu ya bapak dan ibu nah hal yang perlu diperhatikan disini mbak Yanti untuk pengeluaran kas gitu ya BLU bisa membentuk kas kecil ada kas kecil gitu namanya di BLU bapak dan ibu atau mungkin kalau di sisi biasa itu sebutannya seperti uang persediaan gitu ya akhir hari kerja kan ada maksimal 50 juta di BLU pun ada kas kecil tapi kas kecil itu batasnya tidak terlalu tahu seperti yang rupiah murni ya bapak dan ibu bisa sesuai kebutuhan bisa dibawanya bisa karena tergantung dengan kebutuhan dan sifat layanan dari BLU tersebut gitu ya jadi kas kecil itu sebenarnya utamanya adalah untuk transaksi yang nilainya kecil nominalnya kecil dan tidak efisien atau tidak efektif kalau dia dilakukan dengan mekanisme perbaikan itu intinya nah sekarang sebenarnya sih banyak sekali ya jenis transaksi perbankan yang sudah bisa dimanfaatkan oleh BLU jadi seharusnya angka kas kecil ini bisa ditekan bapak dan ibu kenapa itu tadi karena nanti kita akan bahas selanjutnya ada amanat bagi BLU untuk mengoptimalkan saldo kas nah itu dia tuh iya mbak yang saat ini tuh pembahasannya akan menarik ya karena kita pengen tahu bagaimana sih tata kelola untuk pengelolaan kas dan investasi jangka pendek itu mbak nah ini ceritanya bapak dan ibu bisa mengikuti di slide kelima nanti ya sambil kita melihat bahannya gitu ya jadi kalau prinsip optimalisasi kas satu BLU itu harus meminimalkan saldo di rekening operasional pengeluaran dan saldo di rekening dana kelolaan gitu ya jadi karena kalau dana di rekening operasional pengeluaran itu biasanya digiro mbak gitu yang biasanya juga imbal hasilnya tuh satu sampai dua persen rata-rata seperti itu ya jadi dia cenderung tidak bisa optimal dan sebenarnya kan yang ditaruh di rekening operasional pengeluaran itu adalah yang bener-bener akan segera dikeluarkan untuk belanja gitu itu prinsip yang pertama lalu kedua kalau mau mengoptimalkan kas pengimpin BLU harus menyusun SOP kebijakan dan peraturan di internalnya mengenai optimalisasi kas di investasi jangka pendek gitu jadi mungkin harus bisa tugasnya pengimpin BLU tapi bisa membentuk membentuk panitnya atau tim ya? iya nantinya bisa dalam eksekusinya untuk apa namanya optimalisasi kas bapak dan ibu jenis instrumen jangka pendek yang bisa dipakai oleh BLU itu adalah deposito berjangka dan deposito on call ini Mbak Iyantin punya deposito gak pribadi? saya gak ada yang lainnya kayaknya agak sedikit-sedikit gitu Mbak karena kan biasanya kita kan takut gitu ya pengeluaran bulan depan gitu tiba-tiba besar atau gimana kayaknya kita agak-agak takut gitu naruh di deposito atau instrumen-instrumen lainnya nah kira-kira bagaimana itu Mbak untuk bisa tahu perhitungan yang baik itu pengeluaran kas supaya berapa yang bisa ditaruh di deposito berapa yang ditaruh di instrumen lainnya itu seperti apa Mbak? oke ini hampir sama dengan rumah tangga Bapak dan Ibu dan mungkin manajemen keuangan pribadi ya tapi tentunya kalau BLU manajemen keuangannya lebih lebih tinggi lagi Mbak dioptimalkan kas kan harus tahu nih saldo kas yang optimal jadi tadi ceritanya ada arus kas masuk ada arus kas keluar bisa jadikan arus kas masuk ini tidak langsung digunakan Bapak dan Ibu berarti kan ada kas yang idle ya itu kas yang yang belum digunakan belum digunakan akan digunakan di kemudian hari nah biar tahu apakah ini bisa dioptimalkan atau tidak atau berapa lama dioptimalkannya 1 bulan 3 bulan 6 bulan kita harus buat proyeksi kas atau mungkin berasa karanya cash forecasting atau perencanaan kas Bapak dan Ibu jadi nanti ada proyeksi kas yang masuk setiap bulan berapa yang kira-kira keluar setiap bulan berapa kalau dalam jangka waktu menengah atau mungkin 3 bulan yang belum belum akan digunakan bisa dioptimalkan dong Mbak bisa kita depositkan dulu gitu ya jadi pertama untuk bisa mengoptimalkan kas harus tahu saldo nya berapa yang idle terus habis itu Bapak dan Ibu berarti untuk bisa tahu saldo kas yang idle buatlah perencanaan kas yang lebih apa ya yang lebih berkumulalitas dari sekedar halaman 3 dipak ibu sekedar misi gitu kan bukan bagi 12 ya beda jadi itulah pentingnya kenapa kita harus disiplin ya Mbak melakukan pencatatan tadi ya jadi supaya kita bisa tahu berapa prediksi idle cash yang kita punya dan prediksi penggunaan uang yang akan digunakan dalam jangka waktu dekat gitu ya betul oke selanjutnya terkait dengan metode pemilihan bang yang cocoknya untuk kita menaruh instrumen hasil apa untuk pengelolaan idle cash tadi itu itu caranya seperti apa ya Mbak saya dengar tuh kayak apa beauty-beauty gitu saya kurang paham tuh Mbak kira-kira seperti apa penjelasannya Mbak oke ini sebutannya di dalam MKBLU simple beauty contest Bapak dan Ibu tapi bukan contest kecantikan Mbak iya tadinya berpikir kayak gitu bukan ya bukan kayak putri Indonesia atau Miss Universe loh Bapak dan Ibu ini beda mungkin bisa dijelaskan Mbak beauty contest itu seperti apa oke jadi beauty contest itu seperti apa mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti mulai dari slide ke-8 ya di slide ke-8 nanti kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita menyiapkan diri untuk melakukan beauty contest gitu beauty contest itu mungkin Bapak dan Ibu akan lebih mudah menerima kalau udah pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa kita ke slide 8 untuk coba melihat sebenarnya apa yang harus disiapkan pada saat mau beauty contest gitu ya tadi kita sampaikan mengenai kalau mau beauty contest berarti harus ada kebijakan sama agar ramai ya Mbak ada kebijakan investasi dari pemimpin BLU ada SOP nya ada tata kelola itu tolong diperhatikan karena SOP nya penting ya bukan hanya sesuatu yang ada di dalam buku tapi itu sebenarnya adalah suatu panduan atau standar bagi kita dalam melakukan operasional beauty contest nantinya karena kalau nanti misalkan ada pelaksanaan yang melencang dari SOP jadi misalkan Bapak dan Ibu itu makanya nanti biasanya pada saat ada pemeriksaan gitu ya aparat pemeriksa akan ngecek sesuai enggak dengan SOP nya nah SOP nya itu nanti dibuatnya Bapak dan Ibu gitu ya ini kita bisa ke slide 10 gitu untuk tata kelola beauty contest calon bank mitra gitu ya tadi seperti disampaikan oleh Mbak Yanti tadi bisa enggak bikin pamitia atau tim bisa Bapak dan Ibu gitu ya jadi sebenarnya amanat untuk melakukan investasi itu ada pada pejabat pengelola BLU yang satu level di bawah pemimpin BLU yang menyelenggarakan investasi atau pengelolaan kas gitu ya tanggung jawabnya disana investasinya tapi bisa jadi nih misalkan kabab keuangan kabab umum atau direktur keuangan itu beliau mereka-mereka ini tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan beauty contest nanti itu bisa dibentuk pamitia atau tim atau popja atau apa gitu ya namanya istilahnya dengan melibatkan yurif-yurifatnya selain misalkan nah ini semua tergantung pada keputusan yang diambil oleh pemimpin BLU tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan BLU bisa jadi BLU nya kan bagiannya cuma sedikit 30 orang jadi otomatis yang melakukan beauty contest juga yang dibagian keuangannya moga saja bapak dan ibu namun nanti diatur tata kelolanya seperti apa pemisahan kewenangannya seperti apa lalu ada pembatasan mewenang tiap level manajemen gitu misalkan untuk deposito sampai dengan 100 juta bisa diputuskan pemenangnya oleh kabab umum atau kabab keuangan tapi kalau udah diatas 100 juta kemudian nanti harus dirapatkan dengan pemimpin BLU atau keputusan direksi bersama misalkan seperti itu jadi banyak mekanismenya dan kadang-kadang Mbak Yanti ada BLU yang suka pengen ada benchmarknya gak ya gitu iya pasti apa memungkinkan ya Mbak kalau misalnya tadi disampaikan bahwa SDM dibutuhkan SDM terus kemudian tidak ada SDM nya nih apa memungkinkan kalau itu di pihak ketigakan gitu misalnya meng-hire akuntan atau seperti apa gitu Mbak oke jadi bapak dan ibu sebenarnya untuk pelaksanaan beauty contest sama investasi ini tanggung jawabnya ada di manajemen karena ini kebijakan operasional kemarin sempat ada yang tanya juga Mbak bisa gak dewas diikutkan ke panitia beauty contest gitu ya seperti itu nah kalau dewas garisnya sudah lebih tegas Bapak dan Ibu karena dewas tidak boleh kucampur dalam operasional BLU nah kemudian kalau Mbak Yanti sampaikan kalau tenaganya kurang terus mau minta ada kayak semacam konsultan atau tenaga ahli mau gak saya lihat silahkan asal nanti bisa dijaga independensinya jadi konsultan atau tenaga ahli tersebut itu tidak membuat pengambilan keputusan maksudnya condong ke bank-bank tertentu gitu oh iya betul oh iya betul biasanya kan ada orang-orangnya itu dia mantan pegawai bank tertentu gitu gitu jadi menggiringnya beauty contest itu ke salah satu bank rekanannya lah istilahnya gitu ya iya oh iya karena tadi kan dari awal disampaikan bahwa BLU itu mengelola layarannya dengan praktek bisnis yang sehat berarti harus terbuka transparan akuntabel gitu ya hati-hati karena ini uang negara sebenarnya dikelola BLU jadi kita menjaga supaya beauty contest itu bisa membuat apa ya pelaksanaan pemilihan bank penempatan deposit itu bisa terbuka transparan tanpa ada ingbal ingbal atau iming-iming lain yang diluar ketentuan gitu mbak ya mbak pribadi atau kegulungan lah ya mbak oke lalu om lo proses beauty contest ini apa harus hanya menggiring ke atau memutuskan ke satu bank saja atau boleh ke beberapa bank gitu mbak ini sebenarnya tergantung dari pengaturan yang dibuat oleh BLU sendiri bapak dan ibu jadi tidak ada sebenarnya di dalam TNK BLU simbol menyebutkan hanya satu pemenang kalau boleh kita lihat mungkin bisa dibantu teman-teman yang bapak dan ibu bisa melihat di slide 11 di slide 11 ini sebenarnya ini bukan standar ini bukan apa namanya peraturan baku tapi contoh yang dilakukan BLU lain ini ada beberapa BLU yang sempat kita bermitra gitu ya kami bermitra jadi tahu gitu ya pada saat melakukan beauty contest mereka melentukan kriteria-kriteria mbak untuk memilih calon bank supaya objektif jadi bank-bank itu memberikan semacam proposal dulu gitu ya ke BLU baru kemudian dilakukan penilaian betul betul jadi itu mungkin bapak dan ibu juga bisa mengadopsi seperti yang pengadaan barang dan jasa pada umumnya ya jadi misalkan kita memberikan surat perlintaan penawaran kepada beberapa bank misalkan ada 10 bank gitu ya di provinsi Bali terus kemudian mereka akan memberikan penawaran bapak dan ibu lalu nanti bapak dan ibu bisa juga menyarankan misalkan yang mau ada dinilai tingkat kesehatannya nilai NPLnya berapa terus nilai apa namanya giro wajib minimumnya berapa loan to deposit hasilnya berapa jadi ini termasuk itu mbak termasuk itu mbak termasuk mungkin penaltinya ya penaltinya betul bapak dan ibu ini kadang-kadang soalnya panah gini mbak Yanti ada BLU yang dia pernah melakukan penempatan dana deposito ke bank X gitu seperti itu dan dia selalu di bank X itu selama 5 sampai 10 tahun gitu lama dia tidak pernah melakukan analisis gitu ya pertimbangan apakah mau ditempatkan ke bank lain atau tidak gitu ya kenapa? karena dia katanya takut dia penalti gitu ya padahal jenis di deposito itu kan banyak banget ya mbak ya banyak banget kita sebenarnya bisa saja minta supaya dia itu breakable tanpa penalti gitu atau yang nanti pun kemudian ada juga yang sistemnya namanya automatic pro offer atau ARO jadi kalau misalkan bapak dan ibu punya deposito 3 bulan kemudian selama 3 bulan itu belum akan dicairkan kita bisa langsung otomatis ketanjang jadi gak capek-capek jadi menyesuaikan kebutuhan gitu betul menyesuaikan dengan kebutuhan gitu terus jumlah banknya pun berapa pemenangnya itu tergantung keputusan dari manajemen tapi sekali lagi bapak dan ibu tolong diperhatikan agar manajemen risikonya tuh bapak dan ibu yang mengendalikan sebenarnya termasuk gini mbak Iyantika kadang-kadang ada yang ada keumpaan ada yang bagus pada saat melakukan video kontes dektiwa banget bagus banget terbuka banget tuh objektif gitu ya hasilnya tapi ternyata setelah uangnya dikempatkan tidak diawasi rekeningnya mbak tidak diawasi rekeningnya terus kadang-kadang si bank mitranya tapi tuh suka apa ya lupa untuk melimpahkan pendapatan jadi misalkan komitmennya setiap tanggal 30 bunga depositonya dilimpahkan nih kerekeningnya BLU ternyata di tengah berapa hari gitu satu minggu, dua minggu gitu seperti itu itu kan berarti harusnya satu atau dua minggu ini uang negara sudah masuk rekeningnya BLU dari bank sebagai bank deposit tapi jadi lambat diterima itu biasanya juga menjadi salah satu temuan di BK mbak kalau sampai ketahuan seperti itu jadi sebenarnya kita harapkan dari BLU bukan hanya bagus diseleksi di awal gitu namun juga pada saat dia mempertahankan deposito apapun pada saat dia nanti mau mikir oh mau dicairkan atau tidak mau pindah bank atau tidak jadi dalam setiap tahapan gitu ya mbak iya 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 betul betul jadi kita harus bener-bener apa peliti gitu ya dan disiplin betul teliti di awal kemudian disiplin memantau supaya enggak Deal nya berapa gitu bisa jadi misalnya Deal Bunga 3% ternyata yang diteransfer cuman 2% gitu kan kita nggak periti bisa jadi ya mbak ya iya tidak ada kemungkinan ada kemungkinan , karena kita nggak periti dalam proses dip dictator iya Sama ini Mbak Yandri, pernah denger gak ada BLU yang dapat mobil gara-gara dia penempatan depositor di suatu bank? Masa ada Mbak? Kadang-kadang Bapak dan Ibu ada beberapa BLU yang memberikan kayak semacam treatment gitu ya atau imbal hasil yang lebih dalam bentuk mobil, laptop, handphone itu ada Mbak? Bahkan ada yang di proposal penawaran itu di menawarkan seperti itu gitu Bapak dan Ibu Jadi selain tingkat dua dia bersiap untuk nanti memberikan minibus atau memberikan laptop atau memberikan handphone Itu ke pribadi atau ke BLU? Ke BLU ya Jadi menjadi hibah gitu ya Mbak? Iya, nah ini pertanyaannya adalah itu boleh atau tidak gitu Bapak dan Ibu Nah kita kembali pada dokumen bijak kontesnya Pada saat kita memberikan permintaan penawaran Mbak Iya Kita tuh mensyaratkan ya fasilitas seperti itu atau tidak gitu ya Kalau rekomendasi saya nih Mbak Yandri ya sebagai pribadi ya Ada baiknya sih sebenarnya Bapak dan Ibu pada saat menyusun dokumen bijak kontes itu Bener-bener dijelaskan bahwa nanti semua diperhitungkan dalam tingkat bunga Kenapa? Karena tadi unsur-unsur barang yang diterima tadi nanti bisa dikategorikan sebagai gratifikasi Nah sekarang kan lagi gejar-gencarnya kita ini Mbak Budaya anti korupsi gitu ya, anti gratifikasi Nah sebenarnya memang bisa dicatatkan sebagai hibah banyak BLU gitu ya Jadi pendapatan hibah nantinya barangnya gitu ya Tapi ada unsur gratifikasi yang Bapak dan Ibu nanti harus laporkan juga gitu ya Walaupun itu dipergunakan oleh BLU untuk layanan ya Jadi kan daripada susah-susah lapor sih kalau menurut saya ya Mendingan sekalian jelas berapa nih tingkat bunga yang diperoleh semua diperhitungkan dalamnya Diakumumasi ke bunga aja gitu lebih baik ya Mbak Ya Iya kalau kita butuh mobil kita beli sendiri dari mobil dari bunga gitu ya Iya kalau butuh laptop juga gitu gitu sih Iya mungkin ya dikreatifikasi gitu ya Iya Mbak Oke lanjut kita ke Ini kan tadi sudah beauty kontes sudah Kemudian kita sudah menentukan banknya Iya Mbak sekarang perang yang krusial yang menentukan pengelolaan khas tadi Supaya bisa benar-benar tahu idol case-nya berapa Itu kan bendahara Mbak ya Bendahara punya perang yang sangat krusial Karena bendahara harus disiplin melakukan pelaporan Nah ini selain melakukan pelaporan Apa Mbak ya ke KPPN itu SP3B Iya ya SP3B Selain harus disiplin melakukan pelaporan ke KPPN terkait SP3B Supaya kita dapat idol case itu Apalagi sih perannya supaya bisa Menjalankan pengelolaan khas yang lebih baik gitu Mbak Iya ya Ini tadi Mbak Yanti sudah menyebutkan mengenai SP3B Nah iya tetap bosan dari SP3B Gak bapak SP3B Jadi SP3B BLU itu kan biasanya Bapak dan Ibu ini Ada banyak BLU yang masih taunya bahwa SP3B itu disampaikan ke KPPN terimulanan Padahal Bapak dan Ibu sebenarnya SP3B itu bisa disampaikan kapan saja Cuma minimal sekali dalam setiap 3 bulan Ini kita bisa berikan tips nih bagaimana cara Bapak dan Ibu Meng cut off pendapatan dan belenja sebelum mengajukan SP3B mulai di slide 12 gitu ya Itu contoh-contoh tips gitu ya Tapi sebenarnya tidak harus sekali dalam 3 bulan Kalau lebih sering Bapak dan Ibu mengajukan SP3B Berarti data khas gitu ya Yang tercatat di Kuasa Bun alias KPPN dan juga di BLU Itu akan direkon dengan lebih sering Karena pada saat ada pengajuan SP3B itu kan data base di Kementerian Keuangan juga terupdate Langsung terrekon untuk berapa pendapatan negara Berapa kelanjian negara dari BLU ini gitu seperti itu Sehingga saldo kasnya lebih terupdate Nah untungnya kalau saldo kas lebih terupdate Kita jadi tahu berapa kira-kira saldo yang bisa dioptimalkan Jadi ada hubungannya nih Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu rajin tidaknya pengesahan pendapatan belanja dengan Tadi itu optimalisasi kas Kalau kita rajin pengesahan pendapatan belanja Data kasnya bisa terupdate gitu seperti itu Terus kemudian nanti kita bisa tahu saldo kas berapa yang ideal Nah selain itu Mbak Selain SP3B tadi yang bisa disampaikan kapan saja Tiap bulan kan Bendahara punya tanggung jawabnya ke KPPN Untuk rekode? Ya untuk rekode Sama satu lagi laporan ketanggung jawaban Bendahara Itu kan ada kayak buku kas Ada ada buku bank gitu Itu juga pencocokan saldo kas dengan KPPN Plus pelaporan rekening BLU yang dikelola oleh BLU Nah disitulah itu tanggung jawabnya Bendahara juga gitu seperti itu Jadi dia sekalian mencocokkan kas Sekalian melaporkan semua rekening yang dikelolanya Rekening BLU gitu ya Bapak dan Ibu Jadi peran Bendahara sangat penting disini Dan itu tadi kaitannya antara tugasnya Bendahara LPJ terus SP3B gitu ya pengesahan pendapatan dan belanja Kaitannya kesana nih Mbak Ada hubungannya dengan optimalisasi kapan gitu Jadi kalau seandainya Bendahara nya seperti yang tadi di awal dibilang Bendahara nya setiap tribulan baru melaporkan SP3B nya Akhirnya kita nggak benar-benar tahu berapa sih ideal case kita gitu Yang bisa dioptimalkan gitu ya Yang seharusnya kemungkinan bisa lebih besar ideal case nya Tapi karena belum dilaporkan seluruh orang nggak ada ideal case kan gitu Mbak Iya kita nggak tahu penerimaan yang sebenarnya itu Sebenarnya itu berapa gitu ya Padahal dengan adanya ideal case kemudian kita bisa optimalkan Kita juga bisa mengoptimalkan layanan gitu kan Mbak ya Karena mendapatannya tambah nih pada banyak itu Jadi bisa jadi oh mau inovasi layanan disini oh mau inovasi layanan disini gitu Mbak ya Betul banget betul 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 Oke tampaknya sebenarnya pengelolaan BNU ini bisa dibilang cukup crucial gitu ya Ya kalau rumit mungkin rumit dalam melakukan penentuan ideal case itu Tapi kalau misalnya kita disiplin rasanya masih memungkinkan kan betul betul Nah selain terkait dengan pengelolaan kas dan mungkin Mbak bisa menambahkan instrumen-instrumen lain yang memungkinkan untuk pengelolaan kas yang lebih baik Oke kalau instrumen sampai dengan sekarang Mbak di PNK BNU simple optimalisasi kas sebenarnya sudah dibatasi lebih ke sisi deposito berjangka atau deposito on call Itu sepertinya Jadi tapi tidak dalam bentuk tabungan ya Mbak ya Iya Jadi jangan sampai gitu ya Apa namanya dalam bentuk tabungan gitu Bapak dan Ibu gitu ya Itu bukan Jadi yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan sesuai PMK BNU simple adalah pengelolaan kas dalam bentuk deposito berjangka dan deposito on call Bukan dalam bentuk tabungan gitu Jadi kalau yang rekening operasional atau di PNK BNU jadi pengelolaan kasnya bentuknya yang deposito Selama ini itu karena apa namanya itu yang dirasa tingkat risikonya relatif rendah Tapi hati-hati kembali Mbak tidak semua deposito tidak semua deposito itu apa namanya risikonya rendah Ada juga yang risikonya tinggi Itu tadi Kembali kita memilih banknya itu yang seperti apa Bank buku berapa Yang klasifikasi kesehatan atau kriteria kesehatannya seperti apa Tadi kan dijelaskan mungkin bisa kita mau sedikit nih ya Kalau kita dari tadi itu membahas bagaimana pengelolaan kas dan investasi jangka pendek Tapi saya tergelitik nih Mbak Kira-kira memungkinkan gak sih Satu DLU itu melakukan investasi yang jangka panjang gitu Instumen-instumen jangka panjang Ya ini Bapak dan Ibu Investasi jangka panjang sebenarnya bisa dilakukan oleh DLU Seizin Menteri Keuangan selaku pun Jadi memang ini ada pengaturannya yang terpisah Berdasarkan PP no. 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah Jadi kalau mau ada DLU yang melakukan investasi jangka panjang Dia harus ditunjuk dulu oleh Menteri Keuangan Untuk menjadi operator investasi pemerintah Nah operator investasi pemerintah ini Dia akan mempertimbangkan Apa namanya Jenis pelayanannya DLU Mandatnya DLU Kemudian ketersediaan sarana-rasarana Atau kelengkapan organisasi di internalnya DLU Untuk melakukan investasi jangka panjang Karena apa namanya Itu memang risikonya lebih tinggi Bapak dan Ibu ya Jadi ada beberapa DLU yang memang diizinkan Untuk melakukan investasi jangka panjang Dalam raksa dana Obligasi dan lain sebagainya Tapi perlu pengawasan ketat Itu tadi Makanya harus ada penunjukan sebagai operator Investasi pemerintah Lalu dia harus memegri perangkat-perangkat Termasuk nanti bagaimana cara penunjukan Manager investasi dan lain sebagainya Mungkin bisa kita bahas di kesempatan lain Tapi kalau Bapak dan Ibu Yang ada di sini nih Ditujuh BLU di Bali Kalau menurut kami Kita coba untuk menerapkan investasi jangka pendek terlebih dahulu Karena sebenarnya kasnya BLU itu kan ditujukan untuk layanan Kalau BLU-BLU yang di Bali ini Saya merasa sangat membutuhkan kas ini untuk pembinaan layanan sebenarnya Bukan untuk memintanya Oh iya Betul Mbak Jadi nanti Pemanfaatannya itu kan lebih ke satu-satunya anggara juga Ya Jadi yang paling memungkinkan Pengelolaan kasnya adalah Pengelolaan yang jangka pendek Betul Mbak Betul Mbak Sudah cukup menarik gitu ya Mbak Saya cukup paham gitu mengenai pengelolaan kas BLU Tapi bisa jadi nih Bapak Ibu Mohon maaf mungkin ada yang terkendala Apa Suara kami yang tidak terdengar jelas Iya Mohon maaf Nah Mungkin Sebelum kita lanjut nih pembicaraan Bincang-bincangnya Terkait dengan pengelolaan kas tadi Kadangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung Ada hal-hal yang mungkin belum jelas atau Yang mau ditanyakan seputar pengelolaan kas dan investasi jangka pendek ini Dipersilahkan Bapak Ibu Terangkali ada yang mau ditanyakan Monggo Bapak dan Ibu Tidak usah malu-malu ya Mbak Yanti ya Ini enggak papa sama cerita kita aja Kita ngomong-ngomong saja ya Jadi monggo silahkan ditanyakan Atau mungkin gini Mbak Yanti Iya Adik sudah menerapkan YouTube Kontes Terus pengen share Terus pengen cerita Bumeng banget Mungkin silahkan Bapak Adik Ada sarker-sarker yang sudah menerapkan YouTube Kontes Dipersilahkan Bagaimana Bapak Ibu? Selamat siang ya Selamat siang Ibu Selamat siang Ibu Selamat siang Ibu Selamat siang Ibu Dipersilahkan Ibu Ibu Dari Budayana Jadi Dari tadi sudah banyak dipaparkan ya Dengan gamblang Mengenai Beauty Kontes Sama Pengelolaan IdeaCast Yang tadi masih belum jelas adalah Yang pertama Instrumen yang digunakan adalah Yang masih tersampaikan itu Barusan Mengenai investasi jangka pendek Sama Investasi on call Kemudian Boleh tidak misalnya Instrumen Instrumen itu dalam bentuk yang lain Misalnya Reksadana Misalnya Kemudian Yang kedua Misalnya Kita sudah Sudah melalui Beauty Kontes Misalnya Kebetulan kami di Udayana Baru saja Sedang menyiapkan SOP nya Kemudian Perangkat aturan mainnya juga Jadi kita mungkin perlu banyak Masukan gitu Dari Mbak Natali Khususnya Mengenai nanti Kedepannya Bagaimana sih Biar kita di Udayana itu Investasinya lebih terarah kemudian Mengenai Beauty Kontes Misalnya Kalau kita sudah Membuat Diversifikasi investasi kita Misalnya Dimenangkan beberapa bank gitu ya Mbak ya Kemudian dalam waktu berjalan Kita ternyata Tidak puas nih dengan Misalnya Ada bank ABC Kita tidak puas Terhadap salah satu Bank Nah kita ingin misalnya Memindahkan investasi kita tersebut Ke bank B misalnya Atau bank C gitu Apa kita masih perlu Melakukan Beauty Kontes lagi Atau misalnya kita Boleh-boleh saja Karena Bank ABC ini Adalah bank yang kita Beauty Konteskan sebelumnya Begitu Dan yang terakhir mungkin ya Mbak ya Kalau misalnya nih Kalau misalnya kita Ternyata Salah perhitungan Sehingga mengakibatkan Adanya Finalty gitu Misalnya kah atau Adanya kerugian Misalnya Untuk beban-beban Yang terjadi tersebut Apakah boleh kita SPJ-kan misalnya Sebagai biaya Biaya perbankan gitu Misalnya Mbak Terima kasih Ya terima kasih banyak Bu Pertanyaannya Mungkin kita bisa langsung Jawab aja ya Mbak Saya kenal nih Kayaknya suaranya Sudah nih Kayaknya Mbak Ini pertanyaan Pertama nih Yang terkait Reksadana Mbak Mungkin sama pertanyaan Kayak saya tadi ya Reksadana itu kan Instrumen Instrumen Tiga tahun 2005 Itu investasi jangka Panjang berisiko rendah Mbak Janti Gitu Jadi yang relatif Risikonya lebih rendah Itu adalah di Deposito Sejauh ini gitu ya Kita belum tahu nanti Kalau PMK nya berkembang Kalau Reksadana gitu Bapak dan Ibu gitu Itu tingkat risikonya Akan lebih besar Dan itu Bisanya diizinkan adalah Untuk BLU Yang sudah mendapatkan Izin Investasi jangka panjang Nah Untuk bisa melakukan Investasi jangka panjang Itu tadi Berdasarkan PP63 tahun 2019 Dia harus ada Penunjukan sebagai Operator investasi Pemerintah Biasanya yang bisa Mendapat ini Mbak Dan yang sedang dalam Proses sekarang Itu BLU pengelola dana Yang memang Mandat Mandatnya gitu ya Amanatnya Itu adalah Untuk mengelola dana Dari pemerintah gitu ya Misalkan dana bergulir Dana abadi gitu ya Seperti itu Nah dana itu Kemudian dikelola nih Dioptimalkan Supaya bisa mendapatkan Pendapatan Pendapatan Jasa layanan perbankan Untuk mengelenggarakan layanan Contoh Gampangannya gitu Ini sedang berproses nih Salah satu BLU Mbak Lembaga pengelola dana Pendidikan LPD Bapak dan ibu mungkin denger ya LPD Oh iya Biasiswa LPD Keluar negeri Di mana-mana LPD itu Layanan utamanya Bukan penyelenggaraan Biasiswa sebenarnya Tapi dia mengelola Dana abadi Namanya Dana pengembangan Pendidikan Nasional Dan nantinya beberapa Dana abadi lainnya juga Nah Dana abadi tersebut Begitu ya Tidak boleh berkurang nilainya Tapi mereka Mengoptimalkan Di dalam Investasi jangka pendek Yang menguntungkan Tapi berisiko rendah tadi ya Depositu berjangka Depositu on call Kemudian Bunga-bunga depositonya Tadi itu Itu yang digunakan Untuk BLU Biasiswa Mbak Iya Jadi yang untuk mengirim Apa warga negara-negara Biasiswa Itu adalah Bunga-bunga deposit Itu hasil Pengelolaan Atau optimalisasi KAS Dari BLU LPDP Itu contohnya Memang dia memang ditugaskan Untuk mengelola dana Dan sekarang Sedang Dalam tahapan Proses Apa namanya Untuk menjadi Operator investasi Pemerintah Supaya bisa Keinvestasi jangka panjang Dan lain sebagainya Jadi kalau Umut Mungkin memang Mandatnya belum Kesana Gitu Tapi kalau mau mencoba Boleh Tapi Menteri Keuangan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Menginsinkan atau tidak Iya Oke Itu yang pertama ya Mbak Kedua itu Terkait dengan Youtube Kontes Mbak Kalau misalnya nggak luas Katanya Di satu bank itu Kalau pilih bank lain itu Harus bintu kontes lagi Atau tidak Gitu Kita lihat di aturan lainnya Nah ini bantung teman-teman Umut sedang Membuat aturan lain Mbak Membuat peraturan Kebijakan dan SOP Silahkan diatur di sana Gitu ya Pada saat kita Apa namanya Menentukan siapa pemenang Buti Kontes Sebenarnya kita juga bisa Mengimankan hak kita Gitu Mbak Yang supaya nggak Kena penalti segala macem Misalkan dengan Perjanjian dengan bank Kan bisa juga kita Buat perjanjian kerjasama Gitu ya Kesepakatan kedua belah pihak Misalkan Selama 6 bulan ke depan Atau selama 1 tahun ke depan Misalkan Umut dengan bank ini Berkomitmen apa Terus kalau ada salah satu Pihak Misalkan yang Ingkar janji Merkati Tak ingkar janji Tapi kalau bank ini Menjadi ingkar janji Gitu ya Itu Apa namanya Bisa jadi Dia dikenakan Apa namanya Denda gitu ya Atau mungkin dikenakan Sanksi secara bertahap Bahkan mungkin Sampai dengan Uang deposit ini Dipindahkan ke bank lain Gitu Jadi Terbentuk teman-teman Bagaimana cara melatanya Biasanya Buat perjanjian kerjasama Supaya jelas Hak dan kewajiban masing-masing Biasanya juga tidak Tapi diatur Di Aturan main di internemennya DLU tadi Di peraturan investasi Yang Kita sampaikan juga tuh Ke calon bank mitra Pada saat kita Diti kontes Jadi dari awal Mereka sudah tahu Kajibannya Dan sudah tahu Haknya apa Pengelola uang Gitu ya Dan kita juga tahu Haknya kewajiban kita Gitu seperti itu Mbak Jadi memungkinkan Memungkinkan Jadi memungkinkan Bisa saja dikatakan Kalau Udah gak puas gitu Pada saat Diti kontes Disampaikan Kalau saya tidak puas Dengan Layanannya gitu Layanan banknya Gitu Kita bisa pindah Tanpa harus Diti kontes lagi Dan tanpa kena penalti Gitu ya Mbak ya Bisa Cuma diatur di internal Atau mungkin Mau di Diti kontes ulangkan Gitu Lebih memilih Diti kontes ulang Moga-moga saja Ini kan tergantung diri Karakteristik layanannya Plus mungkin Juga Effortnya ya Mbak ya Ya Maksudnya Lebih efisien gak nih Gitu seperti itu Oke Yang terakhir Mbak Yang terakhir Mbak Ini katanya terkait Penalti Karena Namanya Pengelolaan kas itu kan Pasti ada Risikonya gitu Nah kalau seandainya Ada penalti Kira-kira bisa dibebankan Atau tidak Gitu Ini yang Agak sulit menjawabnya Pada saat Penempatan dana itu Di awalnya Tidak ada ketentuannya Bapak dan Ibu Oleh karena itu Tadi ketentuan Aturan main hak dan kewajiban Atau mungkin bahkan Perjanjian Kerjasama Itu penting Supaya nanti Ketahuan Pada saat Ada penalti Itu nanti bisa dibebankan Kepada BLU atau tidak Seharusnya Jangan sampai ada penalti Bapak dan Ibu Gitu ya Mbak Ibu ya Karena Dalam PMK BLU simple ini Sudah diinginkan loh Pada saat Kita memutuskan Bauran investasi Kita menentukan Portofolio investasi Itu pertama Harus mempertimbangkan Kredibilitas bank Jadi banknya Gak boleh ecek-ecek Bapak dan Ibu Gitu ya Kredibilitas bank Terus kedua Pengaturan mengenai penalti Itu tadi Saya lupa Apa Jadi itu yang harus diperhatikan Pada saat Kita mau Menentukan Bauran Investasi Gitu ya Seperti itu Atau portofolio investasi Nah Kalau Jadi ya Kamu belum ada yang ketentuannya Ini penaltinya Lebih silat angka ya Jadi ya Penaltinya itu ya Ya mungkin aja kan Penaltinya dalam Bentuk Uang Kesimpannya kan Bisa jadi Karena Kena penalti Kemudian Pembukuannya Seperti apa Kan gitu Oke Ini yang kena penalti Unut ya Mbak Yudeni Atau banknya yang Bangnya Bangnya Kita ternyata Apa Menempatkan dana kita Tiga bulan gitu Misalnya ya Tapi tiba-tiba Mungkin ada kebutuhan Medesak yang harus dicairkan Segera misalnya demikian Nah Akhirnya mengakibatkan Udayana kena penalti Apakah nanti Biaya-biaya yang terjadi itu Bisa kita Pertanggung jawabkan Secara Apa Pengelolaan Kas gitu Dalam untuk Peluaran atau belanja Atau itu akan Seperti apa gitu Pertanggung jawabannya Kalau ini kan Sekarang Kondisinya Apa Udayana Sekarang saya Belum memulai ya Mbak Baru akan memulai Gitu kan Ya Kalau nanti Bapak dan Ibu Mau ada kebutuhan Yang tiga bulanan Gitu seperti itu Terus tiba-tiba Bapak dan Ibu Harus beri sebelumnya Kita memang Memang tidak Amin sudah Itulah tadi Kenapa kita harus Menentukan lewuran Investasi Mbak Jadi Itu Mbak Ibu Mungkin Bapak dan Ibu Bisa memilih Oh ada beberapa Depositu satu bulanan Oh ada beberapa Depositu tiga bulanan Ada beberapa Enam bulanan Itulah Pentingnya Perencanaan kas nih Jadi nanti Kalau tiba-tiba Ada kebutuhan Mendesak Yang bisa kita carikan Yang deposit satu bulanan Tadi Gitu Gitu kan Mbak Il Jadi itu Kalau bisa dihindarkan banget deh Gitu soalnya nanti Pembenannya Agak susah Nanti kita perlu Justifikasi dari aparat pemeriksa Gitu ya Karena Itu memang sudah Dalam tanda kutip Seperti kayak Mohon maaf Kelawainnya BLU Biasanya beberapa BLU Dia tidak Mau kena penalti Akhirnya itu Enggak di break-break itu Depositual Tapi dia bilang Gitu Oleh karena itu tadi Yang penting adalah Perencanaan kas Kita tahu Kapan kas masuk Kas keluar Lalu Kalau kita udah Tahu seperti itu Kita bisa milih nih Instrumen investasinya Bawangnya ada yang satu bulan Yang tiga bulan Yang enam bulan Ditata Gitu seperti itu Jadi pas mampu jatuh tempo Bisa dipertimbangkan lagi kan ya Bapak dan Ibu Mau diperpanjang Atau mau dipendekin waktunya Atau ditambahin waktunya Gitu Seperti itu Jadi intinya Itu kalau bisa Tidak Gb Tengah jalan gitu ya Mbak ya Iya Karena kalau Tapi kalau pun Terjadi penalti Itu prosesnya Agak panjang Karena perlu Pemeriksaan Gitu Gitu kira-kira Bu Yodani Baik Terima kasih Mbak Yanti Sama Mbak Yanti Terima kasih Mbak Yanti Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain Mungkin ada yang Kita ingin diskusikan Atau sharingnya Terkait pengelolaan kas Di BLU Di Satker BLU nya Masing-masing Sedikit Mbak Yanti Dari Poltekas Ya silahkan Bapak Ya mohon maaf Saya tidak menghidupkan Kamera ini Sinyal kurang bagus ya Ya Bapak Pak Suara saya bagus ya Kelihatan ya Sangat bagus nih Baik Begini Ibu Natali Jadi kita Poltekas Denpasar Ini kan sudah Apa namanya Menaruh Idle Cash Dari 2019 Nah ini pengalaman kita Memang Kami hanya bermain Di empat Apa namanya Di empat bank yang Buku empat ya Jadi saya tidak berani Di tempat lain Jadi karena baru Ini sudah-sudah Yang memang bank pemerintah Saja saya bermain Jadi Kami beauty contest lah Dari empat bank yang ada Kan begitu ya Nah memang Karena kita percaya Bahwa kualitas bank masing-masing Jadi kami Berpatokan utama adalah Bunga tertinggi lah Begitulah Artinya tim Sepakat untuk menyepakati Karena sudah Saya rasa Nggak mungkin lah Membandingkan Empat bank pemerintah ini kan Tapi bunga tertinggi Apa bener atau enggak Kan mungkin begitu Nah kami Perjanjianya sih Tidak ada penalti Kapanpun diambil Nggak masalah sih Jadi Itu yang pertama Sudah kami siap Dan suka kan Semua bank Semua yang empat bank itu Nggak ada penalti Pokoknya kapan diambil Diperlukan silahkan Nah Kami terus ini Nggak dipakai-pakai dana itu Jadi tiga bulan Terus lanjut terus gitu Tapi tahun awal kemarin Kami beauty contest lagi Untuk mengevaluasi Ya Karena Tahun ini Kayaknya bunga bank BI rendah Jadi turun semua ya Cuma bank yang Deposito kami yang Tahun 2020 itu Itu dia masih bunga banknya Lebih tinggi daripada Yang 2021 Nah kami Putuskan Udah tak biarkan saja Uang itu dulu Karena memang belum Kita pakai Belum ada rencana jangka Apa namanya Untuk menggunakan Nah kira-kira ini gimana Terus yang kedua Kami masih ada dana Uang yang memang Bisa kita taruh di idle cash Kami sudah Empat bank itu lagi Kami ini kan Ya Jadi depositonya ada di dua bank Jadinya Kira-kira bagaimana ini Maksud saya Kalau memang dibandingkan Antara dua bank ini Sebenarnya sih Di satu bank itu Ada juga Apa Lebih tingginya Ada gitu kan Nah ini kira-kira gimana Saya juga Tapi kalau begitu Sekarang Ada sih maling ada Satu bank yang lebih tinggi Daripada yang lain Tapi tetap Lebih rendah dibandingkan Tahun 2020 Yang kita taruh Itu kira-kira gimana Solusinya Terima kasih Oke Mas Baidu Mas Baidu Bersalah banget ya Walaupun Pertetika Sementoser Kerennya tuh Sudah mulai dipusir Dari 2019 Cuma mungkin Dulu belum Mengikuti Tata kelola Blutokontas Persis ya Pak ya Seperti yang TMK Yang baru ya Pak ya Karena tahun 2019 Kan TMK nya Tahun 2020 Dulu sebenarnya Pernah ada Mbak TMK nya Di tahun 2018 Peraturannya TMK 82 Lalu kemudian Diperbarui Dalam TMK BLU Sinto Yang tahun 2020 Jadi bisa jadi BLU Kota kesimpasan Sudah melakukan Investasi jangka pendek Gitu ya Pak ya Perkenaan Bapak ini Sebenarnya terkait Selera risiko Selera risiko Mbak Jadi tadi ditanyakan Selama ini kan Cuma ke Bank Buku 4 gitu ya Ke 4 Bank Buku 4 Yang sudah ada lah ya Gitu karena Katanya sudah yakin Dengan kinergianya Gitu seperti itu Itu monggo saja Bapak dan Ibu Karena itu adalah Selera risiko Dari manajemen Gitu ya Tapi Pak Mohon diperhatikan Bank Buku 4 itu Tidak ada yang bisa Menjamin bahwa Dia selamanya bagus Dia juga bisa Tergoncang Karena di kondisi Mungkin pandemi Gitu ya Krisis ekonomi Ataupun nanti Krisis yang ada di depan Entah apa Walaupun kita tidak berharap Ada krisis ekonomi ya Tapi Bapak dan Ibu Terus memperhatikan Terus mengalasi bank-bank Walaupun dia Bank Buku 4 Mbak Yang apa namanya Kriteria permodelannya Paling kuat Tetap harus dialasi Terutama juga Soal kewajiban-kewajibannya Tadi saya sampaikan Misalkan Ada bank yang suka Terlambat limpah Pengadeposito Itu bisa menjadi salah satu Penilaian Panja Atau evaluasi Atas bank tersebut Walaupun Bank Buku 4 Mungkin Bukunya Eh bukunya Bunga banknya itu 11-11 Sama Mbak Tapi pasti Kalau Bapak dan Ibu Lihat-lihat Tadi misalkan Ada contoh Tadi ada beberapa kriteria Atau indikator Untuk beauty contest Akan ada yang membedakan Misalkan Unsur kinerja Atau unsur Apa namanya Kepatuhan dia Dalam kelimpahan Bunga gitu ya Bukan unsur Hubungan baik ya Mbak Ini gak ada Misalnya hubungan baik Tapi lebih dari sisi Tadi Hak dan kewajibannya Ya kewajibannya Si bank tadi Dipenuhi atau tidak Gitu seperti itu Itu gak akan memudahkan Kriteria bank Lalu Bapak sampaikan Oke ya di kondisi sekarang kan Tingkat bunganya juga SBI juga turun ya Bapak dan Ibu Dan otomatis akan mempengaruhi Tingkat bunga deposito Apakah akan mempertahankan Atau buka baru Itu juga adalah Keputusan dari manajemen Kalau Bapak dan Ibu Dari sisi manajemen Mau tetap mempertahankan Di sana Misalkan dengan Pertimbangan Kredibilitas Ya Hubungan lebih tinggi Kemudian kredibilitas Bank Masih sehat Gitu ya Seperti itu Moga saja Jangan lupa Bapak dan Ibu Untuk menuangkan itu Di dalam kebijakan Investasi Ya Kalau misalkan Dulu sempat dibuat Ya SOT Atau kebijakan investasi Di internalnya Dulu Itu juga dituangkan Tadi pilihan Untuk tidak berpindah Tadi kriteriannya Apa saja Jadi Pada suatu Saat nanti Jika ada yang mentah Pertanggung jawaban Gitu ya Kepada Dulu Bapak dan Ibu Tidak buka Ini dong Laturan lain Seperti ini Ini pilihan yang kami ambil Alang-salang karena Seperti ini Seperti ini Jadi Itu kembali kepada Laman Pak Selama risiko Terus kemudian Tadi apakah Mau berhenti Atau buka yang lain lagi Atau tetap di situ Itu adalah pilihan manajemen Tapi tolong dituangkan Di dalam dokumen Kebijakan investasi Di internalnya Dulu Tadi Gitu Pak Salah kami Pak Terima kasih Sedikit lagi Ibu Natali Apa namanya Jadi Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kalau dari dua bank itu Dua bank yang kami pilih Itu gak masalah ya Dengan pertimbangan begini Terus terang memang Apa yang Bu sampaikan Kami itu kadang-kadang Apakah ini isu Atau apakah Kami memang Sering crosscheck Oh ini yakin gak bang Ini Kok bunganya aneh Sendiri tinggi Jadi saya Sempat ragu Sehingga kami Yang Yang tahun 2020 Terpaksa Tidak memilih yang tertinggi Karena Keraguan itu Gitu loh Jadi Ya saya gak tau Nah ini Mungkinkah saya salah Tapi Ini harus kita tulis ya Dalam kebijakan Penetapan itu ya Jadi terus terang Saya Sampai maunya Menelpon sampai Kepala DJPB nih Untuk menanyakan bank ini Yakin gak ini Walaupun dia Dalam masuk dalam Bank Buku empat bank itu Tetapi Saya juga khawatir juga Isu-isu sana sini Nah ini Mudah-mudahan sih Walaupun tidak banyak Yang kita inginkan Itu pertama Yang lagi pertanyaan Apa namanya Ibu Ini jumlah yang kita depositukan ini Ada maksimalnya gak kira-kira Maksud saya gini Jangan sampai Ini saya menaruh uang Kemudian nanti Menjadi Wah kebanyakan Yang didepositukan Ini gak dipakai Nanti uang ini Bentar ditarik Ditarik pemerintah Saya kurang tau juga ya Tapi maksud saya Ini ada batas gak Yang masih logis Yang masih kita bisa Maksud saya gini Ada pemerintah itu Bisa menjamin Mungkin uang BLU itu Kalau ada masalah nanti Masih bisa kita Dibayar Atau bagaimana Berapa jumlahnya itu Mungkin itu Terima kasih Baik Pak Kalau tadi Kita sampaikan Tolong dituangkan Dengan kebijakan investasi Itu juga Salah satu komponen BPMKB Yang disebut Tolong ditentukan Atau diatur Batas maksimum Proporsi kas Yang ditempatkan Pada suatu pihak Misalkan Bapak sudah Bagus nih Sama Bank ABC Seperti itu Berapa nilai uang kas Yang akan ditempatkan Di sana Di suatu bank Suatu bank yang Sudah kita bermitra Itu juga diatur Dalam peraturan internal Karena seperti teori Portofolio Di teori investasi Bapak dan Ibu Jangan semua telur itu Ditaruh dalam satu basket Kalau tiba-tiba Dia kena kuncangan Bapak dan Ibu Hilang semua Seperti itu Pecah semua Itu telurnya Yang dikranceng tadi Jadi Jadi Itu termasuk Salah satu Manajemen risiko Yang Bapak lakukan Jadi walaupun bank itu Sudah terpercaya Bagus Credible Buku empat Terlalu diatur juga Batas maksimum Yang lekas Yang ditempatkan di sana Gitu Kenapa? Karena itu tadi Tidak ada yang Ternah bisa melamin Bank itu akan baik-baik saja Pak Sesehat apapun Misalkan saja Tidak kuncangan Walaupun tidak kita harapkan Kalau Bapak tanya ke kami Bank yang aman Yang mana? Kayaknya Lebih pas Bapak tanyanya Ke OJK Atau ke BI OJK kan pengawas bank Ya Jadi kami memang Bukan pengawas bank Bisa mungkin nanti Dicek pengawasannya Di OJK Mungkin Atau nanya ke teman-teman Di OJK Seperti itu bagaimana Jadi Itu bisa dilakukan Lalu tadi Bapak merasa Kurang yakin Bahwa tingkat bunga Yang tinggi Itu bisa juga sih Mbak Karena biasanya kan Teori investasi itu High residen Berarti kalau Returnnya tinggi Risikonya tinggi Gitu ya Mungkin dia banknya Lagi butuh dana segar nih Untuk meningkatkan likuiditas Akhirnya dia tawarkan Tunggak bunga deposito yang tinggi Sehingga Bapak Mulai agak Kurang yakin gitu ya Nah Itu tadi Pak Jadi sebenarnya pertimbangan Saat kita menempatkan dana Jangan serta-merta Atau utamanya Hanya tingkat bunga Lebih utama adalah Kredibilitas bank Kesehatan bank Yang Bapak perlu update Dan awasi Setiap waktu Bukan cuma Pas pertama tadi Mbak Tadi kalau Bapak sampaikan Setiap saat Ngecek Apa kinerja banknya Seperti apa itu bagus Pak Itu berarti Bapak Merasa banknya Jadi kalau tiba-tiba Mulai ada sinyal Yang kurang baik Dipertumbangkanlah Oke lah Mungkin kita pertimbangkan Ke bank lain gitu ya Yang tingkat bunganya Mungkin bisa jadi Tidak setinggi yang pertama Lebih aman Kenapa Karena gini Mbak Optimalisasi kas Itu bukan Mencari yang paling untung Inti utamanya Bapak dan Ibu Di PNP BUNU Sintal itu Pasti gak ada yang disebut Seperti itu Tapi Yang optimal Bisa dipertanggungjawabkan Bapak dan Ibu Dan yang aman Risiko rendah Jadi sebenarnya Karena BLU ini Men profit orient Gitu ya Kita bukan terus berarti Cari tingkat bunga paling tinggi Iya Karena kalau cari tingkat bunga paling tinggi Kita ambil buku satu Atau buku dua aja Mbak Iya betul Oke Setelah persen mungkin bisa Dua kali lipat Atau tiga kali Atau buku aja Iya betul Tapi kan Bersiko Bapak dan Ibu mungkin Karena buku satu Atau buku dua Jadi Itu tadi Bapak Bapak alasi boleh Dibuat di aturan di internal Itu bagus gitu Seperti itu Diavaluasi dan diawasi oleh SPI Bagus Gitu ya Termasuk mungkin Pendina isolan satunya gitu ya Deku Magis juga Mau ikut membantu Untuk mengawasi Sama pendina gitu Itu sangat bagus Pak Gitu seperti itu Terus tadi pertanyaan Bapak Apalagi yang terakhir Mbak ya Ada lagi Mbak yang terlalu Ada sih tadi yang Apa namanya Jumlah maksimum Dipositif Itu kan sudah diatur Di Iya Di Peraturan informasi Ternyata Ija kan Dan Salah satu pengaturan di LPS Mungkin juga bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak juga ya Pak ya Jadi nilai maksimum di suatu rekening yang dijamin oleh LPS kan misalkan 2 miliar gitu Mungkin kalau salingnya Bapak sudah 20 miliar ya mungkin ada dibagi rekening-rekening baru Tapi Kembali ke yang awal Setiap kali mau buka rekening Setiap kali mau buka rekening harus ada izin KPPN gitu ya Bapak dan Ibu Tapi izinnya bisa berlaku selama satu tahun Satu tahun anggaran Satu tahun anggaran gitu Satu tahun anggaran gitu Jadi kalau misalkan Sudah jadi awal tahun sudah mau buka rekening pengelaan kas gitu ya Sudah ada targetnya ini hasil Diti kompasnya ke bank apa-apa Langsung minta Apa namanya Selanjutnya pembukaan rekening Nanti itu bisa untuk tutup rekening pembukaan rekening Selama tahun tersebut Di bank tersebut masih bisa berlaku Selanjutnya pembukaan ya Gitu Jadi kurang lebih Kalau Bapak tadi tanya Sudah mengalokasikan Sudah menempatkan dananya ke dua bank Itu gak masalah gitu ya Mbak ya Gak masalah Gak masalah Resikonya itu sudah diantisipasi lah istilahnya Gitu Pak kira-kira ada yang ingin ditambahkan Terima kasih Terima kasih Ya terima kasih Sudah Baik Bagaimana Bapak Ibu yang lain Dari target lain mungkin Dari Sanglah atau dari Umbiksa Poltrada Polpekes Polpekes Udah Udayana Udah Udayana Udah Udayana Kalau Bapak Ibu belum terpikir Mungkin nanti setelah membaca bahan Merenung-menung kembali Atau setelah ngerjain post-test Oh iya kayak gini gitu ya Terus ingin berkonsultasi dengan kami disini Monggo Bapak dan Ibu Jadi tidak hanya terbatas di talkshow ini gitu ya Untuk selanjutnya Kita masih terus bisa intens gitu ya Berkomunikasi Kita seharian bersama Bahkan kalau tidak bisa kami selesaikan pun Kami siap untuk menemukan ketamparan lebih tinggi Sampai ke Direkturat PPK BLU Gitu loh Bapak dan Ibu Jadi tenang saja ya Tidak terasa nih Mbak ya Kampur sejam lebih Kita berbincang-bincang tentang pengelolaan khas Yang tentunya sangat menarik ya Karena pastinya memberikan keuntungan lebih Untuk BLU itu sendiri ya Kalau tidak ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Seperti yang tadi disampaikan Mbak Nat Nanti kalau misalnya setelah acara ini Ada pertanyaan bisa disampaikan Melalui WhatsApp atau link di post-test Yang sudah disampaikan melalui chat di Zoom ya Itu kita akan jawab lebih lanjut Nah mungkin karena keterbatasan waktu juga Sesi BLU POX pada siang hari ini Kita tutup dulu sampai disini Bersambung ke BLU Ya caranya kita akan melaksanakan BLU POX ini setanjang tahun anggaran Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat Untuk perkembangan BLU Khususnya di Provinsi Bali Dan tidak lupa apabila Pada pelaksanaan kegiatan Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan Atau yang kurang ya Tadi seperti suaranya kurang jelas gitu Mohon maaf atas keperbatasannya Mudah-mudahan Kedepannya akan jadi lebih baik lagi ya Mbak Batasannya lebih menarik lagi Sehingga Bapak Ibu sekalian Lebih terbangun gitu ya Selamatnya untuk penggunaan Keuangan BLU-nya Baik tempat panjang lebar Saya tutup kegiatan BLU POX Pada siang hari ini Terima kasih banyak atas partisipasi Dari semua Bapak Ibu Yang telah hadir di Zoom Jangan lupa mengisi postesnya Ya Benikian Terima kasih Selamat siang Om Santi 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 Om Sampai jumpa Sampai jumpa